suastiastu semeton hari ini dan beberapa bulan terakhir belakangan ini cuaca sangat cerah sekali alias panas bahkan salah satu cara untuk menyiasati rasa panas yaitu dengan cara membuat hujan buatan atau hujan lokal caranya tentu dengan sprinkle atau sprayer seperti ini wow kering sekali jadi di atas kubu titang ini contohnya yang buat sprinkle atau air sprayer yang kita alirkan dari sumur ya dengan kekuatan somersibel 5,5 HP agar dorong lebih kuat ya nah ini hujan buatan ya jadi lebih ada merasanya apalagi atap alang-alang ya walaupun di bawahnya seng atau spandek ya itu itu kan panas ya diatasnya kita lapisi dengan alang-alang seperti ini jadi suasananya bisa lebih adem nah ini contohnya ya seperti hujan ya hujan di musim kemerau nah ini terlihat nih air hujannya nah seperti itu untuk di kubu nah kemudian untuk di kebun nah ini kan kering nih nah tiang siasati dengan membuat sprinkle sprinkle ini kita alirkan kalau di tiang nah seperti ini kalau di tiang nyalakan sekarang nah Niki tiang nyalakan seperti embun ya seperti salju atau ini kita nyalakan lagi misalnya nah Niki banyak nih tiang mempunyai sekitar 35 titik sprinkle ya cukup kuat untuk mendorong ya nah nih seperti itu semeton caranya mensiasati agar apa ya rasa panas itu bisa sedikit rasa lebih hadam nah karena disini tiang sering bekerja di kubu nih nah di kubu dimana-mana tiang bekerja di proyek bawa laptop kemudian di rumah juga ada komputer di kantor apalagi ya jadi untuk memudahkan agar lebih maksimal tiang melayani permintaan dari owner untuk membuat desain nih desain dari undang di Bali baik semeton seperti itu caranya mensiasati atau meminimalisir rasa panas atau gerah di musim kemerau semoga bermanfaat semeton rayu oke 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 oke